Dan disitu pengalaman gue yang gak pernah gue berpikir sebelumnya Setelah gue tengok ternyata si karket tersebut gak ada Halo sobat kemohon apa kabar kalian semua semoga kalian sehat selalu Di video kali ini gue mau berbagi pengalaman gue sebagai penghobi trail adventura Yang tentunya tidak lepas dari jalur hutan yang jarang dijamah oleh manusia maupun masyarakat setempat Pengalaman pribadi gue adalah yang ketika itu tahun 2018 akhir gue gas bertiga sama Kang Aep Sama Mang Baret juga gue gas bertiga sekitar jam 12 kurang seperempat Kita yang benar-benar apa ya Pengen banget gas Masuk ke jalur itu Langsung ugal-ugalan Yang pertama kita masuk itu adalah kebohon jati Pohon jati yang berimbang banyak Yang walaupun situasinya panas Kalau masuk ke daerah situ Dingin sejuk belum lagi jalurnya yang enak banget buat ugal-ugalan Yang jadi salahnya adalah Pas kita masuk ke jalur kita tanpa permisi ataupun bilang salam atau gimana Karena memang kita harus tetap menghargai Yang bagi gue sendiri alam gaib itu ada Gue ugal-ugalan masuk dan memang kabar dari masyarakat disitu Ataupun rider yang pernah tersesat disitu memang angker banget Pertama adalah ada satu rider yang pernah pulang lagi di jalur itu Bingung cari jalan pulang Muter-muter terus Dan sampai memukiman warga lagi Nah setelahnya kita ugal-ugalan Di jarak satu kilometer Kita dapat belokan ke kiri Yang itu masih tetap Kepun jati Kepun jati yang rimbun Di jarak satu kilometer Kita dapat belokan ke kiri Dan lanjut Kita ugal-ugalan Di jalur tersebut Sampai pada akhirnya kita Temu Sungai pertama dan sungai kedua Jaraknya dari belokan tersebut itu kurang lebih Sampai 1,5 meter 1,5 kilometer Kita gas ugal-ugalan lagi Dan Disitu gue dapat masalah Di sungai yang kedua Masalahnya apa? Tanpa gue jatuh Tanpa gue ada benturan Tanpa gue ada masalah sebelumnya Segitiga motor gue Bagian atas patah Pas pinggir Bagian as Segitiga atas Patah Jadi yang nempel itu adalah Setang aja Disitu gue berdiskusi sama Tang Aeb Sama Mang Barat juga Karena memang Gak mungkin juga gue lanjut Dan gak mungkin juga Kalau misalnya mereka harus pulang lagi Karena masalah motor gue Kalau masalah motor Sebenernya Bisa aja Terjadi kapan Terjadi kapan aja Trouble Ataupun apa Tapi Yang gue pikir disini Gak logis Gak logisnya Kenapa Motor gue gak apa-apa Dan akhirnya gue pulang lagi sendiri Mereka memutuskan untuk Lanjut Dari sungai kedua Gue disitu berpikir Gue harus berani pulang Dan gue harus hati-hati Walaupun motor gue masih hidup Masih bisa jalan Tapi cuma Beban setang motor aja Yang nempel Jangan sampai patah semua Yang akhirnya gue gak bisa pulang Manggil mereka juga jauh Single HP juga Yang amat susah banget Sugesti gue disitu berpikir Ini hutan yang sering diceritakan Mereka yang pernah Tersesat Dan kabar dari Masyarakat setempat Sugesti gue makin tinggi Rasa takut gue makin tinggi Belum lagi Lo bisa bayangin Di hutan Takut ketemu Babi hutan lah Minima Takutnya itu Gue gak Gak sampai berpikir Ada kejadian Yang gak pernah Gue terpikir sebelumnya Dan sampailah Gue di jalur Satu kilometer pertama Di belokan Yang tadi gue sebutin Jadi kalau jalur masuk Sampai lurus Gak sepua banget Mentok Di satu kilometer Kurang lebih Kita harus belok Nah Sampailah gue disitu Cuma posisi arah gue Balik lagi Jadi posisi balik Arah gue Harus belok kanan Jarak tersebut Yes Gila Gue bukan mengatakan Maksudnya Ya ini memang Pengalaman pribadi gue Yang pernah Mereka omongin tuh Terjadi sama gue Di jarak 15 meter Sebelum gue belok Kelihatan Kakek-kakek jalan Yang jaraknya Kurang dari 15 meter Gue hanya berpikir Ini petani Yang mau pulang Atau mau kemana Hanya berpikir Kesitu Dan gue lega Lihat kakek-kakek Emang sih Jalannya rentan banget Pake dukui Topi petani Terus Bajunya Baju petani Hitam Pool Pool hitam Bukan kaos rombeng Atau gimana Gue hanya berpikir Disitu Itu petani Itu bapak-bapak Yang mau nyari kayu Gila Sesampainya gue Belokan Gue hanya berpikir Gue harus pulang Alhamdulillah Ada orang Ada temen Gue belok Belum sampai 5 meter Gue tengok lagi Dan disitu Pengalaman gue Yang gak pernah Gue berpikir sebelumnya Setelah gue tengok Ternyata si kakek tersebut Gak ada Dan gue cari-cari Terus sekarang gue turun Dari motor Gue senderin Ke pokon Jati tersebut Gue cari Yang Hanya sekejap Kakek tersebut Gak ada Itu Gue panik banget Coy Lu pernah gak ngalamin Tapi Mudah-mudahan gak pernah Gue hanya berbagi Pengalaman disini Karena memang Ya inilah pengalaman gue Kalaupun misalkan Ada seseorang Yang nonton video ini Sekota sama gue Gimana Ayo gue tunjukin Tempatnya Gimana Gue ketemu Si kakek tersebut Tapi gue gak bakalan Nyebutin Kampungnya apa Karena memang Takutnya jadi Apa ya Nyebarin yang Enggak Ya emang ini Pribadi Pengalaman pribadi Gue Dan setelahnya itu Gue berpikir Tetep Gue harus pulang Dengan rasa takut Yang amat Sangat besar Motor gue hidupin Jalan gue harus pulang Motor gue yang Apa Segitiganya patah Alhamdulillah Gue sampai Di Pemikiran Gue gak berpikir Banyak Gue langsung pulang Perlahan Alhamdulillah Gue nyampe rumah Dan masalah Yang kedua Adalah Mereka juga Dapat masalah Gue sampai Di rumah Komunikasi susah Dan besoknya Gue ketemu Gimana Hasilnya Semarin Mereka bercerita Sejam Setelah Terbisa Sama gue Ternyata Motor 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 Yang Tuga Masalah Motor Mereka Hidup Tengah-tengah Mati Dan Sini Ada Pengakian Dan Gue percaya Soalnya Mengharap Ters Mengharap Mekanik Masa Gak Bisa Memang Masanya Motor Segeri Mereka Juga Panik Dan Aneh Tempat Hutan Bingung Gak 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 Tambang Berek Atau yang buat Ngekait motor Susah Pulang lagi Sendiri-sendiri Bingung Ninggalin motor Disitu Bingung Setelah lama Kurang lebih 45 menit Motor Tiba-tiba Hidup lagi Tanpa Ada masalah Tanpa Berpikir Panjang Mereka Pun pulang Ke jalur Yang Gue lewatin Pulang Tersebut Karena Kalau Dilanjutin Gak Mungkin Jauh Banget Ke Apa Ke Pemukiman Warga Mereka Balik Lagi Itu Yang Jaraknya Udah Beda Satu Jam Lu Bisa Bayangin Di Hutan Jauh Mereka Pulang Dan Panik Lewat Juga Yang Gue Lewatin Pulang Akhirnya Disitu Kita Nyimpulin Masuk Kita Jam 12 Kurang Seper Empat Tanpa Permisi Tanpa Salam Kita Ugalan Dan Garis Besarnya Adalah Tetap Kita Harus Sopan Di Jalur Dimanapun Itu Walau Kita Berpikir Jalur Hutan Kita Harus Bebas Enggak Itu Salah Itu Pribadi Gue Pengalaman Gue Semoga Kalian Semoga Enggak Pernahalami Itu Aja Pengalaman Pribadi Gue Enggak Panjang Panjang Jangan Lupa Like Videonya Komentar Sebagai Pengalaman Kalian Saya Syukur Enggak Pernahalami Dan Jangan Lupa Di Subscribe Juga Channel Gue Dan Terima Kasih Salam Kas Pernahalami 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 Pernahalami